Halo, saya Gusti Pratama dari Kim, and this is Men's Corner. Perempuan hebat menurut aku itu seperti mamaku. Karena mamaku itu benar-benar sangat suportif sama ayahku dan selalu ada terus. Jadi ketika memang ayahku ya butuh support secara emosi, secara apapun itu mamaku selalu ada di situ. Kalau Indonesia aku suka banget sama Jan Sasak. Ini perlu dijelasin kenapanya. Karena mungkin dari kecil juga aku udah terbiasa melihat Jan Sasak akan dihadapan dengan cinta yang pertama. Jadi sampai akhirnya sekarang bisa berteman dengan Kak Dian sendiri juga aku kalau ngobrol tuh masih suka kagok. Karena masih ada starstrucknya sama Kak Dian gitu. Pendapatku tentang perempuan mandiri, aku sebenarnya juga suka sama perempuan yang mandiri gitu. Karena aku ngerasa, aku sendiri nggak suka diatur dan aku ngerasa juga ketika aku punya pasangan yang mandiri juga. Jadi kita sama-sama tahu batasannya dan ya apa ya. Kalau misalnya perempuan mandiri itu sih menurut aku memang banyak sih sekarang yang dari teman-teman aku juga seperti itu ya. Kayak dia tahu harus bagaimana mengandalkan dirinya sendiri. Secara, ya secara dari segi apapun. Aku malah sangat, apa ya, sangat-sangat suka banget dengan perempuan yang punya pendidikan tinggi. Yang kedua itu words of affirmation. Dan yang ketiga quality time. Ya kalau menurut aku kesalahan gender, aku senang banget sih dengan adanya. Apalagi sekarang juga mulai banyak yang menggerakkan dan melakukan itu gitu. Jadi tidak cuma hanya di diri aja tapi memang actionnya juga sudah terlihat. Kalau aku tentang stay home dad itu menurut aku sih nggak salah juga. Karena ya kita kan juga nggak pernah tahu bagaimana kondisi rumah tangga orang lain. Ya mungkin memang terpaksa untuk bergantian menjaga rumah atau menjaga anaknya. Ya aku open-minded akan hal itu sih. Oke nggak bisa. Aku nggak bisa di rumah. Ya tetap harus ngerjain sesuatu. Kayaknya itu aku tipikal orang yang kalau di rumah diem, itu aku stress. Jadi emang harus, apalagi kemarin pas pandemi di awal-awal itu aku bener-bener ngerasa kayak. Aduh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Biasa keluar ngerjain apa gitu kan. Sekarang di rumah doang gitu. Lumayan buat aku. Aku malah jatuh kalau di rumah terus sakit. Jadi giliran kalau sakit terus dibawa keluar itu malah kayak. I'm fine gitu kan. Aku ngerasa aku suka, aku tuh orangnya tipenya observant. Jadi kalau misalnya ngobrol mata ke mata itu aku bisa entah kenapa bisa. Somehow tahu apa yang dia rasain ngeliat dari matanya aja. Yang apa ya, yang terlalu ngatur. Kadang kalau aku sendiri sukanya soalnya emang kalau udah pekerjaan-pekerjaan. Kalau misalnya memang untuk ketemu dan manja-manjaan ya silahkan. Cuma kalau misalnya udah menjentuh pekerjaan aku biasa.